Halo semuanya kita semua punya himbawan nih buat yang lagi libur lebaran himbawannya adalah nonton film kita single part 2 ini semua adalah pemain-pemainnya kita kebetulan lagi promo terakhir ya iya terakhir promo terakhir banget untuk memperkenalkan filmnya kita nyuri waktu sebentar ngumpet sedikit di bagian studio bioskop ngemper udah kayak anak SMA untuk ngomongin filmnya dan ngajak kalian semua supaya nonton film single part 2 gue di film single part 2 ini berperan sebagai Abby mungkin kalau ada yang nonton yang pertama ini karakternya masih sama ceritanya gak terlalu banyak nyambung ya karena adeku tuh nonton yang kedua tapi dia gak nonton yang pertama masih bisa ngikutin juga adeku sendiri gak nontonnya bang dia gak nonton yang pertama oh yang pertama belum lahir oh iya yang ini ya tapi lo ada, ada temen lo yang kan lo sama temen kan pas premiere kemarin kan ada yang belum nonton yang pertama gak ada yang belum tapi tetep bisa ngikutin karena ceritanya ringan iya 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 tapi kalau mau nonton yang pertama di Netflix juga ada bisa ditonton juga kalau misalnya gak punya Netflix ya bekerja lah supaya bisa yaa ada 50 ribu per bulan jangan di layar kaca xx1 jangan di situ ya jadi ya itu ya gue masih sebagai Abby kebetulan filmnya gue yang nulis juga gue direct juga persis kayak yang pertama Angel, ada Anissa Rawless disini kamu masih sebagai Angel masih sebagai Angel terus gimana kemarin kan pas premiere ngeliat muka kamu selayar-layar gede itu kangen gak main film lagi? kangen sih aku seneng banget ada di layar lagi dan aku puas banget sama hasilnya filmnya itu bagus banget oke oke terus kamu sama siapa kemarin pas premiere sama keluarga ada mama, ada saudara-saudaraku, nenek aku semua temen-temen udah gak ada disini lagi jadinya tanggapan mereka apa? Anissa tuh beda ya kalau kita lagi ngobrol buat promo sama ngobrol aslinya beda ya kalau ngobrol buat promo tuh kayak iya ah jadi ya gitu kayak kayak di jaga gitu bunyinya gitu bambanya tuh itu berat banget kan kenapa? jadinya harus oh harus on ya harus on iya iya tanggapan keluarga tanggapan keluarga di single part 2 ini gimana? mereka suka banget sih saudara-saudaraku yang masih kecil aja kayak lucu banget mereka gak apa jadinya iya iya eh karena kita udah premiere kan kemarin terus udah pada nonton sama keluarga dan lain-lain tapi dari yang single satu ya itu semua orang pasti bilang Anissa Rawless cantik banget karena kita kan lensanya sangat deket tuh jadi muka kamu kan segede-gede apaan tau gitu dan semua pada bilang cantik banget Anissa Rawless oh makasih adekku ya adek kamu bilang kayak gitu ya enggak juga disitu cantik om cantik ya? enggak mulus mulus ya oke terus Ramin Ramin juga banyak yang bilang ke gue pada temen-temen gue kan juga nonton kemarin whatsapp Ramin lucu banget katanya iya bokap gue juga bilang gitu kan duduk di sebelah langsung mana Ramin itu langsung di gini gitu kan Ramin Ramin luar biasa terus ada yang bilang aktor loh gue liat di instastory dia soalnya ada yang bilang untuk orang yang pernah act out actingnya bagus sekali luar biasa gila 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 ini apa sih? tapi emang bener lucu kan? bener 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 lucu lucu natural tapi emang itu lo banget sih nyeletuk nyeletuknya lo banget nyinyirnya lo banget dan pas syuting banyak celetukannya dia dialog dia yang gak ada di script dan dia selalu ngasih kayak bentar lu ngomong kayak gini ya buat celetukan gitu dia iya terus pokoknya Ramin tuh pas lagi syuting banyak improv ya terus akhirnya masuk ke film dan ternyata emang lucu tapi gimana? lu ini film pertama berarti? ini film pertama yang yang berasa gitu maksudnya apa? ini maksudnya apa? emang sebelumnya gak berasa? ya sebelumnya 2 scene 3 scene gitu jadi gak terlalu banyak ngapalin juga gitu kalo ini kan memang harus tau banget intinya gimana mainnya gimana mainnya gimana terus jangan sampe continuity nya jauh-jauh gitu harus inget-inget kemarin gimana gitu terus pas masuk bioskop pas lagi premiere itu deg-degan dong ini gimana jadinya nih film deg-degan saya pokoknya awal-awal muncul tuh saya merem sebenernya lo tegang bang remin kan sebelah aku kan iya iya mikir dia mikir mikir kenapa lo merem? maksudnya merem? iya malu aja kan gede banget kan terus abu kalo terus merem gitu iya cuman kita berdua kadang sama yoga doang gitu pokoknya tiap muncul tuh merem tapi karena muncul yang lama kan akhirnya melek gitu kalo gak tidur saya karena banyak juga nih muncul terus terus apa ada yang bilang wah good job remin apa segala setelah itu ada yang ngomong? ada sih yang bilang bagus-bagus gitu kalo gak salah udah ada tawaran buat Conjuring 7 ya? wah jadi Conjuring ya jadi puas lah sama si Ali dan kita komedinya juga ini banget ya natural banget karena banyak yang dari tektok-tektokan kita bertiga kan karena ngacang-ngacang disitu sih gak yang di what if kemana-mana gitu iya 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 oke nah buat Arif Muhammad nih buat apa namanya lo kan di Youtube kan jadi Ma Beti kan beda banget ya lo di Youtube sama di film tuh beda banget iya 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 sebetulnya agak kurang puas sedikit sih pas di filmnya iya di filmnya kenapa? kurang banyak? bukan itu iya gitu dong biar di kasih banyak iya gitu iya yang 43 ya bang ya kenapa? kenapa? ada salah satu scene yang kayak wah ini udah di luar dari apa kayak bukan aku kali gitu lo takut nanti orang-orang berfikiran aslinya gitu iya bener-bener tempatnya acting kali itu acting bagus takutnya orang-orang pada sebel beneran karena di filmnya emang Arif Muhammad tuh nyebelin nyebelin tapi kalo lo ngerasa kayak gitu dan jorokin tapi kalo sampe pemain yang ngerasa gitu berarti nyampe dong apa yang karakter itu mau mauin makanya waktu muncul aku muncul nih di sebelah istri kan yang mana sih yang mana ini Arya namanya disebut tuh Arya tuh tapi belum-belum kirain disitu rupanya belum Manor kaga ini siap-siap jangan sampe kelewatan soalnya di trailer filmnya sama di teaser film Arif Muhammad tuh gak ada gak ada kadang sampe dibully sama fansku iya soalnya kan tiap insta story kita bikin konten bilangnya ada di film tapi gak ada di trailer gak ada di teaser jadi lumayan banyak yang bilang bang lo gak dianggap di part 2 katanya di filmnya gak dianggap yiyiyiyy gak dianggap cuman Ada semangfaat nih tapi ini kan sempat ngerasa jangan jangan dipotong nih adegan gue ada pikiran negatif kayakitu bang tapi setelah liat rupanya gak ada dipotong galak sekali soalnya kan pas kita ngumpul lagi pengen Kata ibu juga bilang ke lo, ini dipotong nih adegan lo. Nah itu lo makin deg-degan. Udah ngomong ke mama, udah ngomong ke mama. Mak, kayaknya gak ada di bioskop deh. Oh gitu ya? Iya. Tapi gimana pengalaman lo main film? Lo pengen lagi gak? Pengen. Ini bener-bener pertama? Iya, ini bener pertama dan ya puas lah. Walaupun cuman beberapa scene doang. Iya, iya, iya. Nah, Yoga, Yoga Arizona. Ini juga salah satu yang mencuri perhatian nih di filmnya. Banyak yang bilang lucu juga di situ. Aku sih puas sih. Dan beruntungnya ada Remin. Jadi apa namanya, dia penolongku juga gitu. Secara kan kalau sebagai wujud asli kayak gini. Aku mana pernah ngelawak kan Bang? Gak pernah kan? Iya, iya, iya. Dengan ketemu Remin yang selalu nyeltuk. Terus apa ngelawak. Jadi kayak, waduh bisa gak ya gue ngelawak kayak dia, nyeltuk kayak dia gitu. Sebenernya bebannya di situ gitu. Cuman kalau pas liat hasilnya kemarin. Terbantu ada Remin. Kita berdua koneksinya ternyata gak se, gak se, apa ya. Gak se buruk yang aku pikirkan. Oh emang lu dulunya pikiran buruk? Kenapa? Selalu ya? Aku takut kita gak ada koneksi di film itu. Kan sering berdua tuh scene-nya kan. Kemistry, kemistry. Iya. Tapi ternyata ada ya. Ternyata pas ngeliat, oke. Kalau gak salah sekarang kalian udah jadian 4 hari ya? Iya, Alhamdulillah. Ini dia udah sering di luar sih sekarang. Udah ganti ya? Udah ganti ya? Udah ganti. Oke, nah terus di trailernya itu ada adegan yang kalian berdua lari telanjang di sawah. Itu adalah di film single, itu adalah adegan pertama yang kita syuting. Jadi syuting day hari pertama, scene pertama itu adalah adegan itu. Dan tidak ada di script. Tidak ada di script. Aku aja kaget, kenapa ini scene tiba-tiba di sawah ngapain gitu kan. Terus abis itu suruh copot celana pendek, pakai ini. Aduh, gimana? Gue kan gak pernah buka-buka celana pendek Bang. Pakai cuman, gak pernah di umum kayak gitu. Iya, padahal sampai garet-garet. Iya, jaret-garet. Iya. Lu ada feeling buruk gak sih? Kayak, ini gua tiba-tiba di bawa ke sawah. Ini ngapain, perasaan gak? Perkenalan-perkenalan kayak begini gitu di script gitu. Iya, iya, iya. Cuman ya gak telanjang beneran. Iya. Cuman kan ini Bang, kelihatan besar kecilnya. Enggak lu aja kali. Gak paham maksudnya. Soalnya yang menarik itu adalah hari pertama syuting, scene pertama adegannya di sawah tiduran. Dan lu masuk rumah sakit. Iya, karena takut makin parah. Karena udah bengkak banget seluruh badan. Jadi alergi daun, lu sebenernya tuh alergi daun kan. Karena gua dikirimin fotonya kan. Iya. Kudukan pada bilang, ini yoga sakit gitu. Kenapa gara-gara tidur di sawah? Badannya merah semua kan. Merah, baret-baret gitu. Tapi Remin enggak. Kenapa Remin enggak? Lu iya. Kenapa ya, Min? Udah terbiasa. Emang habitat saya lah. Kebo berarti. Tapi untungnya lu cepet sembuh. Kalau enggak udah calling ke main lain. Hari pertama kan ya. Hari pertama. Bisa cepet ganti sih. Remin kalau nggak salah keluar belatung ya. Abis itu bawa dokter, kasih obat. Udah lumayan kering. Lama-lama kering, sembuhi lah. Tapi itu termasuk pas premiere adegan yang paling pecah juga sih gitu. Iya. Karena gue kan di studio ngeliat respon orang tuh seru gitu ya pas adegan itu. Jadi terbayarkan lah ini. Terbayarkan. Kalau ada yang penasaran kan di trailer ada tuh. Ada. Cuma adegan komplitnya nanti liat di film. Di film. Karena udah ketawa kan itu kan di trailer tuh udah keliatan kita telanjangnya. Kan setupnya tuh belum keliatan kan. Kenapa gitu. Ya penyebabnya. Justru yang bikin pecah di studio tuh. Penyebabnya. Begitu tiba-tiba ngeliat piu sawah tuh. Orang udah. Semunjon. 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 Apalagi ada. Ya itulah yang gak awal itu ya. Oke yang terakhir. Mentari nih. Gimana pengalaman kamu nih film pertama nih? Seneng. Seneng ya? Seneng. Ya buat film ini ya puas lah gitu. Terus kayak gak nyangka aja ternyata. Aku pikir scene yang. Scene Alika sama Ergie udah serius-serius aja gitu. Ternyata malah pada ngakakak. Iya itu banyak yang ketawa tau. Oke oke. Iya iya iya. Tapi emang kontras karakternya lucu sih. Iya iya iya. Ternyata Alika sama Ergie. Tapi itu bukan kamu banget lah ya. Sebenernya. Dikit. Dikit. Mungkin Alika ada mentari. Tapi mentari gak akan main-mainan buah seri ini mobil. Oh oke. Gak akan tuh. Kalo tadi nonton tuh kayak. Aduh cuma lo meniklakuan di cewek. Terus ada adegan yang itu di studio gimana tuh reaksinya? Adegan yang istimewa itu. Oh aku. Kamu malu gak tau? Aku riak. Tidak. Lihat kiri kanan gitu gak? Enggak. Karena orang-orang pada teriak gak sih? Oh ya pada teriak. Aaaaah. Aaaaah. Ini. Temen kosan gue yang baru adalah. Johan. Johan sama Nardi. Yang diperankan oleh Yoga sama Remin. Yoga disini adalah orang yang baru nikah. Dan orang kalo baru nikah tuh lagi bacot-bacotnya tuh. Ngomong ke orang lain bahwa nikah itu enak. Nika itu enak. Sedangkan Remin memilih untuk single terus. Single. Dengan bilang enakan sendirian gitu. Tapi kita lihat apakah benar atau tidak. Karena Abby ada di tengah-tengah dinamika mereka berdua. Angel adalah orang yang selama ini deket sama Abby. Tapi gak pernah berani ngomong bahwa dia tuh sebenernya suka. Nah itu kayaknya banyak orang Indonesia kayak gitu gitu. Iya kan. Kita mau ngomong tapi gak pernah berani. Karena kita masih nebak-nebak nih orang suka juga sama gue apa enggak gitu. Kayak teman-teman kita mengalami. Iya mentari kan sering jagain fans. Semua yang suka. Kan cowok-cowok sukanya kan. Dijagai. Oh gak ya. Gak gitu ya. Terus ada Arif Muhammad disini sebagai Arya. Itu nanti ada hubungannya sama si Angel ya di Bali. Terus ada mentari disini sebagai Alika. Salah satu perempuan yang Abby juga sempat tertarik ya gitu. Nanti ceritanya kayak gimana bisa dilihat full semua di bioskop. Ya jangan nonton sendirian. Nontonnya harus ramai-ramai. Ya ajakin semuanya. Sama ini ya sama sekte single kalian. Oh iya. Sama kumpulan-kumpulan gitu. Karena di filmnya juga ada soal perkumpulan single ya. Jadi kalian kalau punya teman-teman yang single dikumpulin satu-satu. Ajak nobat. Terus ke apa namanya ke bioskop. Kalau yang udah gak single juga boleh nonton. Boleh. Ya kan. Udah punya istri, punya selingkuhan. Karena di dengannya cerita tentang yang pacaran gitu. Apakah dia bener-bener sayang atau enggak gitu. Soal keluarga baru juga. Iya. Lengkap lah pokoknya. Iya. Jadi semua umur bisa nonton ya. Filmnya 13 tahun ke atas kalau gak salah gitu ya. Jadi kalau kamu di bawah 13 ya tunggu berapa ya. Tunggu 10 tahun lagi lah. Tunggu beberapa tahun lagi. Kalau kamu masih 3 hari juga jangan ke bioskop ya. Aku belum bisa jalan ya. Ya pokoknya nonton filmnya tanggal eh hari ini. Hari ini banget. Persis. Hari ini. Seluar nonton filmnya di bioskop-bioskopnya. Tolongnya datang lah. Iya. Tolong. Kalau sangat menghibur. Iya. Kalau bisa satu orang beli 5 tiket lah. Iya. Kalau ada di luar kota. Kalau gak ada bioskop. Beli aja di MTX tetap beli pokoknya. Oh gitu. Iya. Kalau di luar kota gak ada bioskop. Bangun lah bioskop. Bangun bioskop sendiri. Usaha dong. Makasih semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.